Dan Ibu juga dapat mengklik di link yang disediakan oleh Panitia pada kolom chat berikut ini. Kemudian acara ini juga disiriarkan secara langsung di channel YouTube dan Facebook PMB. Jadi Bapak dan Ibu yang terlewat atau mungkin ingin melihat kembali acara ini, dipersilakan untuk membuka channel YouTube atau Facebook PMB. Baik, untuk mempersikat waktu, berikut ini sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, LIPI, Bapak Prof. Dr. Najibur Hadi. Sekaligus akan membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Prof. Dr. Najibur Hadi, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Steri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Kevin Pock yang telah bersedia untuk hadir di forum diskusi budaya puslit masyarakat dan budaya LIPI pada pagi hari ini. Forum diskusi budaya yang ketiga ini membahas bukunya, Spirit Islam pada masa revolusi Indonesia, yang saya kira buku yang sangat penting. Banyak informasi dan perspektif baru yang akan ditampilkan, yang ditampilkan oleh buku ini. Dan Mas Kevin ini, biasanya teman-teman di sini memanggilnya Mas Kevin, adalah sejarawan yang sangat otoritatif berbicara tentang gerakan Islam yang ada di Indonesia. Dan saya kira berkali-kali beliau membetulkan catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh beberapa orang yang ada di Indonesia, yang mungkin biasanya disebut dengan revisionist history, orang yang mencoba untuk melakukan modifikasi sejarah, atau mengubah catatan sejarah untuk menciptakan citra yang berbeda, tentu saja mungkin lebih banyak yang baiknya, dalam konteks pembaca kontemporer. Itu salah satu keunggulan, salah satu kelebihan dari Mas Kevin itu adalah otoritasnya di dalam menuliskan sejarah tentang gerakan Islam yang ada di Indonesia. Barangkali sejarawan yang saat ini paling otoritatif untuk berbicara tentang gerakan Islam di Indonesia. Nah, hal lain yang menarik dari penelitian-penelitian Mas Kevin ini adalah yang terkait tentang gerakan-gerakan keislaman di luar Jawa. Jadi biasanya kalau mempunyai kita bicara tentang sejarah Indonesia atau sejarah Islam di Indonesia, lebih banyak terfokus kepada NU dan Muhammadiyah dan gerakan-gerakan lain yang ada di Jawa, sehingga gerakan-gerakan yang di luar Jawa seperti tak tercatat, tak diketahui, atau terlupakan. Nah, Mas Kevin ini mengangkat sejarah-sejarah dari berbagai tempat yang ada di Indonesia itu, sehingga kita bisa melihat diversity, keragaman, dan kekuatan yang berada di masyarakat Indonesia, yang tidak hanya didominasi oleh Jawa, tetapi juga dari berbagai tempat yang ada di Indonesia. Ini sangat penting, mengingat bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa, dan gerakan Islam itu bukan hanya Jawa, dan banyak tempat di luar Jawa yang memiliki kontribusi penting di dalam sejarah revolusi Islam, revolusi Indonesia pada tahun 40-an. Nah, apa yang ditulis Kevin ini, Mas Kevin ini, di buku ini diantaranya adalah beberapa informasi terkait gerakan Islam di luar Jawa itu diangkat. Nah, yang ketiga saya kira kita sudah melihat bahwa buku tentang peran Islam di masa revolusi itu sudah ditulis oleh beberapa sejarawan. Tetapi ada yang ditampilkan, yang baru yang ditampilkan oleh Mas Kevin di dalam buku ini tentang ideologi dari revolusi itu. Jadi, berbagai karya Mas Kevin ini itu selalu menampilkan sesuatu yang baru, perspektif yang baru, dan termasuk di dalam buku ini sesuatu yang mungkin terlewatkan oleh sejarawan yang lain, atau mungkin tenggelam di dalam narasi-narasi besar, yang karena itu perlu untuk diangkat kembali, dan berangkat dari berbagai tradisi lisan, arkiv sejarah yang ada di Indonesia. Yaitu bagaimana ideologi revolusi itu mewarnai masa revolusi Indonesia, dan bagaimana revolusi itu menggerakkan masyarakat Islam di Indonesia untuk melawan pemerintah kolonial, dan memperjuangkan Indonesia pada masa revolusi 1945-1949, dan seterusnya. Nah, itu diantaranya mengapa kita perlu untuk membahas buku ini di dalam konteks keindonesiaan dan kebudayaan kita, menampilkan sebuah balancing tentang sejarah kita, memberikan sebuah perspektif yang berbeda, yang baru, tentang apa yang terjadi dengan kesejarahan kita. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Imelda, terus nanti Araf yang menjadi moderator acara ini. Mbak Imelda ini adalah penanggung jawab kegiatan forum diskusi budaya, yang kita selenggarakan setiap dua minggu sekali, setiap hari Senin, sebagai awal daripada kerja kita. Jadi sebelum memulai berpikir tentang yang lain, kita merefresh tentang pengetahuan kita, dan juga kebudayaan kita dengan forum diskusi budaya ini. Saya kira buku ini juga akan memberikan, selain memberikan pengetahuan yang baru tentang masa revolusi, saya kira kita nanti kalau membawa buku ini di dalam konteks kontemporer saat ini, dengan fenomena misalnya Habib Rizik Syihab, tentang berbagai aktivitas Islam, mungkin bisa saja dikaitkan. Apa yang rame sekarang ini tentang bagaimana opposisional Islam versus katakanlah official Islam, dan sebagainya, ini mungkin bisa dikaitkan dengan menarik kepada sejarah Islam pada masa revolusi. Saya kira itu, terima kasih juga pada para peserta yang hadir di sini. Oh iya, saya memakai kopiah itu bukan karena temanya spirit Islam, tapi karena rambut saya pendek, susah sekali disisir, tidak beraturan. Jadi bukan karena temanya, tetapi karena ini persoalan teknis rambut yang susah diatur. Oh iya, ini juga ada nama Mas Kevin, ini ada nama Ahmad Najib ini yang penyunting bukunya, yang Mas Kevin itu salah maksud dengan saya, antara Ahmad Najib ini dengan Ahmad Najib Burhani, kebetulan hadir di sini. Mungkin nanti kita bisa diskusi juga dengan siapa namanya, penyunting buku. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin kita akan mendapatkan banyak informasi, ilmu pengetahuan, dan wawasan baru terkait tentang gerakan Islam, dan juga kebudayaan Indonesia, sejarah Indonesia di dalam diskusi ini. Saya kira itu saja, mari kita buka dengan bacaan basemalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani atas sambutannya. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti. Namun, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, yang akan nanti saya serahkan kepada moderator kita, Pak Haraf. Sebelumnya akan kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, dimohon Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera videonya, agar kami dapat mengambil gambarnya. Aba-aba akan langsung saya lakukan. Baik, sebentar. Baik, Bapak dan Ibu. Slide pertama, saya hitung sampai hitungan tiga. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide kedua, Satu, dua, tiga. Lagi slide ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum acara kita mulai, kami informasikan bahwa dalam acara ini akan dibagikan buku yang nantinya akan diberikan pada akhir acara, dan pemenangnya akan langsung ditentukan oleh Panitia dan Rasunda. Baik, Bapak-Ibu sekalian, acara diskusi akan segera kita mulai, yaitu presentasi oleh Bapak Dr. Pepin Paul. Dan untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Bapak Araf, Al-Araf Asadalah. Pada Bapak Araf, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mas Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, Bapak Ahmad Ngaji Berhani. Lalu yang kedua adalah narasumber kita, Bapak Kevin Fock. Dan saya hormati pula Bapak-Ibu peserta yang terbesar dihadir dalam acara diskusi ini. Perkenalkan saya, Al-Araf, yang akan menjadi moderator dalam diskusi buku yang berjudul Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia, yang ditulis oleh narasumber kita sendiri, yaitu Bapak Kevin Fock. Bapak Kevin Fock merupakan seorang alih sejarah di Asia Tenggara, dengan spesialisasi di bidang komunitas masyarakat Islam dan Indonesia pasca kolonial. Saat ini beliau menjabat sebagai direktur muda untuk Carolina Asia Center di Universitas Carolina Utara di Sappel Hill, Amerika Serikat. Sebelumnya beliau bekerja di Oxford, Inggris, tepatnya di Pusat Studi Islam Oxford dan Fakultas Sejarah di Universitas Oxford. Bapak Kevin Fock ini berasal dari Richmond, Virginia, Amerika Serikat. Beliau memperoleh gelar BA dari Universitas Duke di bidang sejarah serta bahasa dan sastra Asia dan Afrika. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Universitas Yale, dan meraih gelar MA, MPIL, dan PhD di bidang sejarah. Beliau juga bekerja sama dengan Council on Southeast Asia Studies, yang penelitiannya di Indonesia didukung oleh Universitas Yale, dalam program Fulbright and Fulbright Heist, melalui Aminef British Academy, Gerda Henkel, Steve Fung. Kemudian beliau juga didukung oleh berbagai universitas dan organisasi Islam di Nusantara, terutama Universitas Islam Negeri Sarfidiyatullah, Jakarta, dan Pusat Penggajian Islam dan Masyarakat. Sebelum diskusi ini mulai, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Peserta, di akhir acara kami memberikan sertifikat melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat, dan kami juga memberitahukan bahwa bagi tiga penanya terbaik, masing-masing akan diberikan hadiah oleh penerbit buku tersebut. Dan diskusi ini akan dibagi menjadi dua sesi, yang pertama adalah pemahaman dari narasumber itu sendiri, dan yang kedua sesi tanya-jawab. Dan sebelum dimulainya pemahaman dari pemateri, izinkan saya untuk membacakan bagaimana gambaran kecil dari buku tersebut itu. Nah, buku tersebut itu berbicara berkaitan dengan sejarah revolusi Indonesia, yang dipenuhi penggabaran perang revolusi sebagai perang nasionalistis atau berbasis kelas. Jadi dalam kajian besar ini, Bapak Kevin Fogg meninjau ulang revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, sebagai perjuangan umat Islam. Dan dalam spirit keagamaan inilah, kaum muslima taat atau santri atau yang rajin ibadah, yang jumlahnya hampir separuh populasi berperang, mereka meyakinkan dengan seruan jihad dari ulama dan kiai bahwa mereka sedang menjalankan perang sambil melawan kaum kafir penjajah. Namun, dalam ranah politik, para pemimpin nasional mengesampingkan unsur Islam ketika mereka merumuskan dokumen-dokumen pendirian Indonesia. Dengan cara itu, mereka menciptakan persediaan revolusi yang terus berdampak pada negara sampai saat ini. Studi tentang perang anti penjajah negeri berpendudukan muslim terbanyak di dunia ini menunjukkan bagaimana Islam berfungsi sebagai ideologi revolusi pada era modern. Dan untuk mempersingkat waktu, kami telah menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Kevin Fock, untuk memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Pak Kevin. Terima kasih banyak atas introduction yang sangat enggak terlalu mewah buat saya. Tapi saya mengucap terima kasih banyak kepada Ibu Imelda, kepada Mas Araf, kepada Pak Terry, dan juga Prof. Najib Burhani yang undang saya untuk hadir hari ini. Saya share screen dulu ya. Mudah-mudahan slide saya kelihatan dari semua hadirin-hadirat. Dengan itu, dengan nama Tuhan yang maaf pengasih maaf pengampun, mari kita mulai. Saya hanya mau kasih sedikit ringkasan dari bukunya, bagaimana saya meninjau kembali sejarah revolusi Indonesia Merdeka dari tahun 1945 sampai 1949. dan peranan Islam di dalamnya. Buku ini, Spirit Islam para Masa Revolusi, sebenarnya terjemahan dari buku Bahasa Inggris, yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada tahun 2019 dengan judul Indonesia's Islamic Revolution. Dan ada link di situ yang bisa dipakai untuk discount, tapi saya sangat mengakui bahwa harga versi Bahasa Inggris sangat mahal, terlalu mahal. Makanya saya sangat senang bahwa ada terjemahan dari Nurabox yang baru diterbit bulan ini dalam Bahasa Indonesia, yang bisa juga discount 15% kalau dipesan langsung dari Mizan Store, tapi juga mudah-mudahan ada versi hard copy yang bisa dicari di toko buku setempat. Buku ini merupakan 13 bab tambah pendahuluan dan pendutup, dan bab-bab itu dibagi ke dua bagian. Jadi setelah pendahuluan dan sedikit sejarah singkat dari sejarah Islam di Indonesia sebelum revolusi, bagian pertama itu membahas Islam dalam perang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana di tingkat akar rumput, termasuk seruan-seren aksi dari Islam, ulama, okresasi, dan laskar Islam, magi atau keajaiban, cimat, dan kerasukan, revolusi sosial, dan darul Islam. Bagian kedua membahas tingkat elit. Jadi itu di pusat politik, pada awalnya di Jakarta, tapi cepat-cepat pindah ke Yogyakarta pada waktu itu. Mulai dari kontroversi piagam Jakarta, pembentukan Masyumi, pembentukan Kementerian Agama juga, dan munculnya kaum sosialis Islam dalam Masyumi, tapi para umumnya dalam politik Indonesia Merdeka. Terus partai-partai Islam regional, dan keluarnya PSII, Partai Sarkar Islam Indonesia, dan keretakan pertama Masyumi. Dan bab ke-13, bab yang terakhir, itu mengenai diplomasi Islam, bagaimana Indonesia awalnya mulai diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Terutama dengan pimpinan dari Muslim yang ada di Cairo, Mesir, dan di negara Arab lainnya. Jadi ada kira-kira tiga pertanyaan yang saya membahas dalam buku ini, untuk garis besarnya. Pertama, bagaimana kaum santri atau Muslim yang taat mengalami revolusi Indonesia Merdeka? Apa pengalaman mereka di dalam 4 atau 4,5 tahun itu? Terus, bagaimana sumbangan kaum santri terhadap revolusi? Dan akhirnya, bagaimana dampak revolusi atas praktek Islam di Indonesia? Tiga-tiganya itu berfungsi di dua tingkat. Berfungsi di tingkat akar rumput, dan juga di tingkat ilit. Makanya bukunya dibagi dua. Dalam tulisan atau sejarah revolusi Indonesia Merdeka yang pernah ditulis sebelumnya, ada banyak variasi. Dan itu layak. Karena memang dalam revolusi ada perbedaan atas waktu ya. Kalau pada awal revolusi, pengalamannya sangat berbeda dengan pada akhir revolusi. Setelah Belanda masuk ke masing-masing tempat, pada awalnya hanya di beberapa tempat ada pertempuran. Tapi juga ada perbedaan lokasi. Revolusi itu dialami sangat berbeda kalau kita ada di Jawa, atau di Lombok, atau di Sulawesi, atau di Sumatera. Tapi selain lokasi dan waktu, kalau itu aksis X dan aksis Y, bayangkan ada aksis Z ya, menjadi tiga dimensi. Dan aksis Z itu ideologi. Jadi ideologi itu juga macam-macam. Karena di Indonesia memang sangat bineka ya, sangat beragam. Ideologi yang diandut pada zaman itu. Termasuk ada yang Marxis, ada non-Muslim, ada yang kita bilang sekarang, Muslim KTP, mungkin bilang abangan, atau Muslim yang tidak begitu taat agamanya. Tapi juga ada santri. Dan buku saya ini khusus fokus ke kaum santri. Kaum yang taat ibadahnya, taat Islamnya. Dan kalau kita lihat hasil pemilihan umum pada tahun 1955, itu antara seperempat dan separoh jumlah penduduk di Indonesia. Jadi tidak sedikit juga ya, lumayan banyak yang bisa dianggap Muslim yang taat atau santri. Ini tidak berarti santri yang berada di pesantren. Tapi santri dalam istilah Clifford Gertz, kaum santri di dalam politik orang yang Muslim yang taat. Argumen saya adalah revolusi Indonesia adalah revolusi Islami dalam dua arti. Arti pertama, kaum santri atau Muslim yang taat memahami perjuangan mereka di tingkat akar rumput sebagai perjuangan Islam. Makanya diwarnai dengan nuans-nuansi Islam, mereka ikut ulama, mereka membentuk laskar yang berdasarkan Islam. Mereka ada bimbingan dari ulamanya bagaimana bisa menjalankan perang sabil. Tapi di arti kedua, di tingkat elite, transformasi posisi Islam vis-a-vis negara membawa perubahan revolusioner di dalam kehidupan beragama dan praktek Islam di Indonesia. dari mana kita bahas ini satu per satu. Yang pertama, kaum santri memahami perjuangan mereka di tingkat akar rumput sebagai perjuangan Islam. Ini sangat terlihat dari fatwa-fatwa yang muncul pada waktu itu. Yang paling terkenal, saya rasa, fatwa yang muncul dari beberapa pembesar NU di Jawa Timur sebelum Surabaya. Jadi itu, kalau tidak salah, fatwanya pada 22 Oktober yang sekarang menjadi hari santri. Tapi sebelum itu, sudah muncul banyak fatwa di berbagai tempat, baik di Jakarta, baik di Jogja, baik di Sumatera. Jadi, fatwa yang kita lihat ini, saya temui di Arsip Provinsi Aceh. Ini ditulis dalam tulisan Jawi ya. Jadi, kebanyakan dari ini bukan bahasa Arab. Ada sedikit bahasa Arab karena ada kutipan dari Al-Quran. Tapi kebanyakan ini bahasa Melayu tapi pakai huruf Arab. Jadi, ini menjelaskan bagaimana Muslim yang berarti di Indonesia wajib, Fardul Ain, ikut dalam perang ini karena dianggap Perang Sabil. Kalau Belanda sudah masuk ke daerahnya atau Fardul Kifaya ya, kewajiban atas kita semua, atas umat Islam para umumnya, kalau Belanda belum masuk ke provinsinya. Dan bagaimana mereka mau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, karena itu akan memperjuangkan Islam juga. Ini memang tujuannya adalah tujuan yang islami. Tidak hanya sekuler, tidak hanya untuk negara, tapi juga untuk agamanya. Dan fatwa-fatwa seperti ini muncul di hampir semua tempat di Indonesia yang jumlah penduduknya kebanyakan Muslim. Saya dalam proses penelitian buku ini, saya juga wawancarai banyak narasumber di kira-kira 15 provinsi di Indonesia. Dan ada juga di antara mereka yang bilang, tidak hanya mereka dengar fatwa-fatwa besar yang muncul mungkin dari Jawa atau orang yang terkenal di partai-partai politik Islam pada waktu itu, tapi juga ada fatwa lokal. Mereka dengar dari imam di masjid mereka atau dari seorang sheikh atau kiai di daerah mereka bahwa semua Muslim yang bisa, yang dapat, harus, wajib, ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan angkat senjata kalau mereka bisa. Karena itu kewajiban Islami. Dan dari itu, kaum Muslim juga membentuk beberapa instansi di tingkat akar rumput yang bernuansi Islami. Biasanya di bawah pemimpinan Islamah. Jadi, di tingkat lokal biasanya ulama yang diangkat sebagai kepala desa atau kepala nagari kalau di Sumatera Barat sebenarnya ada survei semua kepala nagari di Sumatera Barat pada masa revolusi pada tahun 47, 75 persen itu ulama yang menjadi kepala nagari. Jadi, sangat kelihatan bahwa dalam era yang baru itu dengan membangun sebuah negara baru, mereka mau ada kepemimpinan dari ulama. Tapi, ulama juga menjadi pemimpin dalam bidang militer. Jadi, dalam laskar-laskar yang islami, yang paling terkenal itu Hezbollah dan Sabiullah, tapi ada juga banyak yang lain di daerah, banyak laskar yang lokal. biasanya ulama yang menjadi pemimpinnya atau yang pernah melatih pemuda-pemuda yang ikut dalam laskar-laskar tersebut, banyak laskar itu berasal dari pesantren atau medrasa atau sekolah Islam karena sudah mereka dilatih di sekolahnya untuk olahraga atau untuk bersilat. Jadi, sangat gampang mereka dijadikan laskar untuk melawan Belanda masuk kembali. Dan tidak hanya itu, ada juga peranan penting untuk organisasi Islam pada waktu itu. Kita tahu Muhammadiyah, NU, berkontribusi, tapi juga organisasi yang lain di daerah Jamiatul Wasliya, seperti kita lihat dalam foto ini, yang berpusat di Medan pada waktu itu, atau Nahtatul Watan yang sudah muncul sebagai jaringan sekolah-sekolah di Lombok, atau organisasi yang lain yang ada di daerah. Arabisa Ulema di Sulawesi atau Musyawrat Talebim yang pernah ada di Kalimantan. Jaringan-jaringan seperti itu juga ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ikut dalam membangun politik di daerah, dan menjadi pemimpin untuk orang Muslim dalam revolusi Indonesia Merdeka. Ada juga beberapa buku yang saya mendalami dalam tulisan saya adalah Tuntaran Perang Sabil yang ditulis oleh Arshad Taleb Lubis di Medan. Tapi ada banyak yang muncul pada waktu itu yang menjadi bimbingan untuk Perang Sabil untuk revolusi yang Islami. Karena mereka tahu di tingkat akar rumput banyak Muslim yang memahami perjuangan mereka sebagai perjuangan Islam. Mereka mau kasih bimbingan bagaimana kita berperang secara Islami, bagaimana kita doakan yang menjadi syahid, bagaimana kita mendukung kalau kaum perempuan atau yang tidak sehat badannya, bagaimana mendukung orang yang angkat senjata. Jadi ada banyak buku bimbingan seperti ini yang menjadi tanda juga bahwa pemahaman Islam itu sangat umum di Indonesia. Tidak hanya beberapa orang di Partai Masyumi, tapi di tingkat akar rumput juga banyak bimbingan seperti ini yang muncul. Ini salah satu narasum yang saya pernah wawancarai di Sumatera Barat, namanya Lera Rosma, dan dia sebenarnya ikut dalam Laskar Sabilillah Muslimat. Dia tidak hanya membantu dengan membuka dapur umum atau palang merah, tapi juga dia ikut dalam medan perang. Dia terutama suka pakai campuran apa namanya campuran bumbu yang pedas itu dengan pasir dan dia pakai itu untuk di how do we say this? To blind the Dutch, right? She throw this in their eyes sampai mata mereka nggak bisa lihat dan ada kawan yang laki-laki yang akan tusuk sampai orang Belandanya mati. Jadi Muslimah kaum Hawa tidak malu untuk ikut dalam medan perang kalau mereka ada niat dan juga ada Laskar untuk mereka. Tapi semua itu di organisir, diurus dengan cara Islam. Mereka juga dapat bimbingan, dapat khutbah dari ulama lokal sebagai tanda bahwa ini memang yang diinginkan oleh agama mereka. Jadi itu tingkat Akar Rumput saya kumpulkan beberapa bahan mengenai bagaimana pengalaman orang di Akar Rumput memahami revolusi Indonesia Merdeka dan pemahaman mereka pada zaman itu sebagai revolusi yang Islam. Tapi kalau kita lihat ke tingkat elite, memang di tingkat elite banyak yang bilang revolusi Indonesia gagal sebagai revolusi Islami karena tidak ada piagam Jakarta, tidak ada dasar negara yang berdasarkan Islam, tapi saya ingin melihat bagaimana Islam pada zaman itu mengalami sebuah transformasi vis-a-vis negara sampai arah perubahan yang masih hidup sampai sekarang atau presiden yang masih hidup sampai sekarang dalam kehidupan beragama dan praktek Islam di Indonesia. Yang sangat kelihatan ada banyak instansi baru yang dibangun pada masa revolusi yang masih ada dampak sampai kini. pasti semua yang ikut dalam acara ini akan kenal dengan nama Masyumi, partai yang dibangun pada November 1945. Itu sebuah instansi yang baru karena itu partai politik yang 100% Muslim dan presiden-presidennya termasuk Sarah Karislam pada zamannya tidak pernah 100% Muslim. Sarah Karislam juga ada pembesar yang non-Muslim terutama yang Kristen karena dianggap sebuah wadah yang nasionalis tidak hanya Islami. Tapi ini khususnya partai politik tapi 100% Muslim dan itu juga pada awalnya dianggap sebagai kesatuan untuk semua politik Islam tidak ada lawannya hanya partai politik Masyumi. Jadi itu sangat penting untuk menjadi presiden untuk politik Islam di zaman Indonesia Merdeka. Dan salah satu presiden dalam itu partai politik Masyumi berbeda dengan organisasi Masyumi yang diurus yang dibangun oleh Jepang para masa kedudukan Jepang di Indonesia partai politik Masyumi itu pimpinannya non-ulama. Pimpinan para organisasi Masyumi khususnya di Jawa pada masa pendudukan Jepang itu dipimpin oleh ulama seperti Hashim Asyari dan Wahid Hashim tapi partai politik Masyumi pemimpinnya dari awal adalah orang non-ulama seperti Dr. Sukiman dia Dr. Paru-Paru seperti Muhammad Drum yang ada sejarah dengan politik Islam tapi dia memang tidak ada keahlian keagamaan atau seperti ya banyaklah Dr. Abu Hanifa yang juga dokter ada beberapa jurnalis tapi kebanyakan pemimpin dari presiden sampai sekretaris bandahara non-ulama ulama mereka ada di sebuah majlis yang ya mungkin membimbing orang yang politikus tapi pemimpinnya memang non-ulama dan juga ada fenomena pada masa revolusi khususnya yaitu muncul sosialis Islam pada zaman itu nah sosialis Islam seperti siapa? seperti Muhammad Datsir seperti Muhammad Rum seperti Yusuf Puy Bisono Burhanuddin Harahab Syafrin Puyri Negara banyak nama-nama yang kita kenal dari Masyumi pada tahun pada dasar warsa 50-an mereka muncul pada dasar warsa 40-an pada masa revolusi sebagai sosialis Islam yang menjadi pembesar atau pemimpin Masyumi tapi cara mereka muncul sebagai pemimpin itu cukup khas malah saya bilang agak aneh karena mereka muncul sebagai pemimpin di pemerintah dulu baru naik sebagai pemimpin di dalam partai mereka bukan pemimpin partai dulu mereka pemimpin dalam pemerintah dulu mereka anggota biasa dalam partai nah bagaimana cara itu? dalam pemerintah Indonesia Merdeka pada masa Kenit tahun 40-an 3 atau 4 kabinet pertama dipimpin oleh partai sosialis partai sosialisnya Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin dan partai sosialis memang mau ada perwakilan dari Islam di dalam kabinetnya dan di dalam pemerintahannya tapi di partai Masyumi mereka tidak begitu kenal dengan dengan angkatan lamanya dan dengan ulamannya yang mereka kenal orang yang sesama sekolah atau sesama organisasi dengan mereka waktu pemuda atau waktu mahasiswa di Jakarta atau Bandung yaitu orang yang pemahamannya mengenai politik Islam adalah sosialis Islam terkait dengan sosialisme mungkin berdasarkan tulisan Haji Omar Syed Jokor Minato Islam dan Sosialisme dari Dasar Warsa 20-an jadi orang-orang seperti itu seperti Muhammad Natsir dia menjadi pemimpin di dalam pemerintahan dulu karena dia dekat dengan Sultan Syahrir malah ada kaitan family jadi dia diangkat dalam BPKNIP Badan Kenerja Komite Nasional Indonesia Pusat baru dia menjadi pemimpin di partai Masyumi sebelum itu dia angkota biasa dari Masyumi sama dengan Muhammad Drum sama malah dengan Syafrin Infini Negara Syafrin Infini Negara pada awalnya dia agak bingung mau ikut dalam partai Masyumi atau dalam partai partai pekerja kalau nggak salah partai buruh tapi dia akhirnya pilih Masyumi dia diangkat ke dalam Badan Pekerja Knip dan baru belakangan dia menjadi pemimpin dalam partai Masyumi bukan sebaliknya dan itu agak aneh biasanya kita menjadi pemimpin di dalam partainya dulu baru dia angkat sebagai wakil partai untuk pemerintahan tapi Sosialis Islam malah sebaliknya jadi itu beberapa presiden dari partai Masyumi yang cukup menarik bagaimana mereka ada dampak sampai kini dalam politik Islam di Indonesia banyak partai yang mau menjadi warisan dari Masyumi malah saya dengar mau ada partai Masyumi baru yang mau dibangun tahun ini instansi yang kedua yang muncul pada zaman revolusi adalah kementerian agama dan itu sekarang memang dianggap natural dianggap tentu saja akan ada sebuah kementerian untuk agama tapi sebelum revolusi tidak pernah ada kementerian yang khusus untuk agama urusan-urusan agama itu dibagi ke kementerian yang lain kalau pendidikan agama itu di kementerian pendidikan di bawah luar Kalau hukum Islam atau isu-isu hukum agama itu tidak ada peradilan negama di Kementerian Agama karena tidak ada Kementerian Agama. Itu semua di Kementerian Keadilan. Jadi untuk memusatkan semua itu dalam sebuah Kementerian Agama itu instansi yang baru dan sangat berpengaruh setelah dibangun. Karena dengan dibentuk sebuah Kementerian Agama di dalam negara, Kementerian itu berwenang untuk menentukan apa yang dianggap ortodoks untuk Islam di Indonesia. Sebelum itu tidak ada satu suara atau tidak ada satu instansi yang berwenang untuk menentukan ortodoksi. Tapi setelah Kementerian, mereka yang kasih guardrails, kasih batasan apa yang bisa dianggap ortodoks di Indonesia. Dan mereka karena ada saluran, ada uang dari negara, ada budget untuk dibagi ke sekolah-sekolah atau instansi-instansi Islam yang lain. Mereka juga bisa agak menentukan kogresasi atau instansi yang mana yang dapat dukungan dari pemerintah dan dengan itu menjadi jaya. Sebelum itu, Belanda memang tidak kasih bantuan ke instansi-instansi Islam yang begitu besar. Pasti tidak memadai. Tapi dengan Kementerian Agama memang ada lebih banyak pengaruh dari negara atas agama Islam di Indonesia. Dan saya rasa itu sangat penting. Dan paling maksimal dalam itu, mulai pada waktu revolusi, ada beberapa komite dalam pemerintah Indonesia Merdeka yang mau kodifikasi syariah Islam. Komite itu dibentuk oleh pemerintah, tidak sempat berhasil. Hanya satu peraturan yang berhasil pada zaman revolusi, yaitu sebuah peraturan mengenai pernikahan, rujuk, dan talak. Tapi itu khususnya untuk Jawa dan Madura, para orangnya. Akhirnya sampai seluruh Indonesia pakai peraturan itu, dan itu berdasarkan agama. Tapi tidak begitu spesifik. Kodifikasi syariah Islam khususnya, tidak begitu berhasil pada zaman revolusi. Tapi itu aspirasi dalam pemerintah Indonesia Merdeka. Dan aspirasi itu sangat menarik dan sangat penting, saya rasa. Negara ingin ikut campur dalam isu-isu keagamaan. Dan itu agak baru, kalau dibandingkan dengan Belanda. Dengan penjajahan. Beberapa dampak dari instansi yang baru dibangun pada zaman revolusi. Pertama, pemisahan ulama dari politik. Ulama dianggap teolog, dianggap pendidik, tapi mereka tidak dianggap politikus pada umumnya. Jadi ada pemisahan, khususnya dalam Mas Yumi, tapi dalam beberapa partai yang lain, antara ulama dan politik, dan muncul kaum politikus yang non-ulama. Dan itu saya rasa masih ada sampai sekarang. Kebanyakan orang di PKS yang masuk ke DPR, atau kebanyakan orang dari P3 atau yang lainnya, bukan kiai, bukan sheikh, bukan ulama, tapi non-ulama yang taat agamanya. Dampak yang kedua, negara bisa mengurus Islam. Dan dengan kewenangan itu, mereka menentukan apa yang ortodoks dan orthopraks, dan mereka bisa menarik orang untuk ikut apa yang dianggap ortodoks dan orthopraks, karena ada angguran dari biaya dari pemerintah. Jadi ortodoksi dan orthopraksi itu naik, karena ada bantuan dari negara untuk menentukan apa yang ortodoks, dan lebih banyak orang yang ikut dalam definisi itu. Jadi saya rasa keragaman praktek agama Islam di Indonesia menurun setelah revolusi Indonesia, setelah Indonesia sudah menereka. Ortodoksi dan orthopraksi itu juga dipahami dengan cara yang baru. Ada ortodoksi yang baru muncul pada waktu itu, dan ini kita akan bahas itu sementar lagi. Dan yang terakhir, organisasi masih Islam makin berpengaruh. Nah, kenapa itu? Salah satu alasan adalah karena mereka bisa menguasai kementerian agama. yang sangat terkenal pada waktu itu, NU banyak memasukkan tokoh-tokoh mereka ke dalam kementerian agama untuk kuasai kantor urusan agama di setiap daerah. Itu sangat membantu mereka, karena menjadi seorang Kiai, tidak ada gaji yang tetap. Uangnya memang tergantung pengikutnya, atau tergantung siswanya, tergantung bantuan dari masyarakat setempat. Dengan masuk sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai di Kementerian Agama, mereka dapat gaji yang tetap, jadi mereka cukup aman dari bidang finansial, dan dengan itu mereka bisa menjalankan semua kegiatan organisasinya, tanpa harus mencari dukungan finansial dari masyarakatnya, seperti sebelumnya. Jadi lebih stabil untuk memperjuangkan organisasi-organisasi masih Islam. Jadi NU Muhammadiyah, tapi juga yang seperti Jamit al-Washliya, yang baru muncul setelah Indonesia Merdeka, seperti Nahtutul Watton di Lombok Al-Khairat, di Sulawesi Tengah, Darul Dakwa Wadishad juga di Sulawesi Selatan, yang dibentuk secara resmi setelah Indonesia Sudir Merdeka. Mereka tahu bahwa sebagai organisasi masih Islam, mereka akan makin berpengaruh, karena bisa menguasai Kementerian Agama di daerah mereka masing-masing. Oke, tapi saya telah membahas dua arti dari revolusi Islam, dalam tanda kutip. Saya rasa dua revolusi itu, dari tingkat Akrumput dan tingkat Elit, itu sering bertentangan. Jadi kita lihat di sini beberapa tanda dari negara Islam Indonesia, atau yang sering dipanggil Darul Islam, khususnya yang ini dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi kita lihat sebuah jimat yang dipakai di sini sebagai pelindung dari peluru, dan juga pengumuman, kalau tidak salah ini pakai bahasa Sunda ya, dari pemerintah negara Islam Indonesia yang dibangun oleh Kartus Wirio di Jawa Barat. Jadi ini salah satu tanda bagaimana pemahaman dari tingkat Akrumput, mereka yang memperjuangkan sebuah revolusi yang Islami, mereka anggap negara yang mereka mau bangun dengan revolusi itu adalah sebuah negara Islam, dengan tingkat Elit, yang tidak ada pemahaman seperti itu. Ada juga beberapa contoh yang bisa dibaca dalam bab saya mengenai keajaiban atau magi, jimat dan kerasukan. Bagaimana politikus-politikus besar, seperti Dr. Abu Nifa, atau seperti Muhammad Duhm, Syafirin Purni Negara juga, tidak paham atau tidak terima, atau malah mengecewakan orang-orang yang ikut mempraktek magi atau keajaiban secara Islam. Ada banyak orang yang pakai jimat Islami, seperti kita lihat di sini. Ada banyak orang yang pakai mantra, atau pakai kerasukan, dan mereka percaya bahwa itu akan melindungi mereka dalam perang. Sampai mereka tidak bisa mati atau tidak bisa terluka dari pasukan-pasukan Belanda. Nah, itu memang tidak berhasil, tapi banyak orang yang berkepercayaan seperti itu di Tenggara Kurumput. Dan itu malah diketawa, diketawain oleh pemimpin-pemimpin Masyumi pada waktu itu. Jadi dua revolusi itu sangat bertentangan. Dan menurut saya itu salah satu alasan kenapa Indonesia akhirnya tidak atau politik Islam di Indonesia tidak lebih bersukses pada dasar-dasar 50-an dan 60-an. Karena gap di antara tingkat akar rumput dan tingkat elit pada waktu itu, pemahaman mereka masing-masing terhadap revolusi Islam agak berbeda. Dan ada gap di antaranya. So, sebagai ringkasan kembali, mengapa saya anggap ini sebagai revolusi Islami pada tingkat akar rumput? Ini sesuai dengan warisan pemberontakan Islami sebelumnya, seperti Perang Jawa dari Diparogoro, Perang Padri, dan penolakan penjajahan di daerah lain di Asia Tenggara. Jadi mereka sudah ada beberapa nuansa atau beberapa pemahaman mengenai penolakan penjajahan dengan cara Islam. Perang Aceh juga ya, dianggap sebagai Perang Sabil, dan itu dihidupkan kembali pada waktu Indonesia menjalankan revolusinya. Banyak orang yang ikut serta, mungkin sampai separuh dari jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu, memahami perjuangan ini pakai lensa Islam, seperti pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Di tingkat elite, dari bidang negara, ini bukan revolusi seperti yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpin Islam, karena mereka tidak berhasil dengan piagam Jakarta atau menjadikan dasar negara sebagai dasar Islam. Akan tetapi, pemimpin-pemimpin itu tahu bahwa tingkatan mereka revolusioner akan praktek Islam. Banyak instansi dan kebiasaan dalam kehidupan bergama yang masih bertahan di Indonesia sampai kini yang berawal dari masa revolusi. Dengan itu, saya mau mengucap terima kasih banyak kepada semua hadir dan hadliat. Sangat sabar untuk mendengar bahasa Indonesia saya yang jelek ini. Saya mohon maaf atas kesalahan kekurangan, terutama kesalahan dalam bahasa Indonesia. Kalau ada komentar atau masukan yang tidak mau disampaikan dalam forum publik ini, bisa disampaikan melalui email atau ke website saya. Juga ada formulir untuk kirim saran. Kalau ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai bukunya, ada halaman Facebook atau mengenai penelitian saya pada umumnya, bisa dicari di laman di akademia.edu. Terima kasih dan saya menyerahkan kembali kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Kevin atas pemaparan yang sangat menarik dari bukunya tersebut yang berkaitan dengan spirit Islam. Nah, kali ini kita sudah masuk dalam tahap yaitu sesi dua, yaitu adalah sesi diskusi, sesi tanya jawab. Dan apabila Bapak Ibu peserta ada yang ingin menanyakan, silakan bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa langsung dan bila melalui langsung harap tulis ingin bertanya di kolom chat. Nah, pertama-tama kita sudah terdapat dua penanya. Mungkin langsung saja untuk Mas Ibn Nazir untuk bertanya kepada Bapak Kevin. Saya persilakan. Ya, terima kasih sekali Pak Kevin. Saya kira presentasinya sangat menarik. Saya punya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tolong dikoreksi kalau saya salah ya, tapi saya menangkap sebenarnya ada framework yang sejalan dari karya barunya Pak Kevin, yang betul-betul saya belum baca, baru dengar dari Pak Kevin hari ini, dengan tulisan Laffan yang mengkritik Benedict Anderson, yang ketika Laffan melihat bahwa nasionalisme Indonesia seharusnya tidak dibaca hanya milik kelompok nasionalis sekuler, tapi juga kelompok santri. Sehingga kemudian Laffan menunjukkan karya-karya cetak yang dibikin oleh pelompok santri pada masa itu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama adalah apakah menurut Pak Kevin memang ada sekuler bias dalam kerja-kerja akademisi Western dan Indonesia, saya kira juga, dalam melihat proses lahir dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia, salah satunya ada dalam periode revolusi, karena kalau kita lihat sekarang, misalnya kerja-kerja ilmuwan sosial di Indonesia hari ini, saya kira kan banyak sekali fokus, terutama pasca 65, yang juga sangat dipahami, karena ada peristiwa PKI yang saya kira patahan sejarah yang sangat serius, tapi juga ada upaya yang cenderung membayangkan bagaimana Indonesia jika kaum kiri dan progresif tidak ada, tapi kemudian implikasinya setidaknya yang saya tangkap adalah kurangnya narasi mengenai role dari kaum santri tadi, sampai hari ini saya kira. Yang kedua, saya kira ini mungkin bukan pertanyaannya sangat mudah dijawab, tapi saya tertarik pandangan Pak Kevin, mungkin. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya semakin menjustifikasi pandangan bahwa sebenarnya memang nasionalisme Indonesia itu selalu ada tegangan antara Islam dan nasionalis, tanda kutip begitu ya, dan sampai hari ini saya kira itu masih sangat relevan. Nah, jika melihat bahwa hari ini aspirasi keagamaan menguat di muka publik, apakah setidaknya dalam pandangan Pak Kevin munculnya peran keislaman di muka publik dalam institusi-institusi awal seperti kementerian agama dan seterusnya, itu sudah tepat atau justru menjadi blunder yang ada dalam PR hari ini. Atau sebaliknya, justru kita hari ini seharusnya lebih mengakomodasi lagi sebenarnya politik Islam. Karena pada kenyataannya jangan-jangan ada beberapa kritik dari kaum-kaum konservatif Islamis yang kita tidak suka tapi masuk akal bahwa mereka misalnya mengklaim bahwa Islam tidak cukup diakui dalam sejarah dan seterusnya. Saya kira ini tidak mudah ditanya terutama karena bilang Pak Kevin sejarah tapi saya tertarik dengan Pak Kevin. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mas Nagit. Mungkin untuk Pak Kevin bisa langsung jawab. Sure, thanks. Tough questions. tapi saya mengucap terima kasih banyak kepada Pak Ibn Nasir yang telah membawa kita ke beberapa pertanyaan yang tidak hanya sensitif tapi pokok dalam pendapatan sejarah Indonesia kini. Jadi, saya mulai dengan kesamaan dengan argumennya Pak Michael Laffin dan memang ada banyak titik persamaan dan ada yang pernah anggap ini hanya perundusan karena Pak Michael Laffin itu fokus ke dasar-warsa 1910-an, 20-an, 30-an. Tapi saya fokus khususnya kepada revolusi. Tapi saya rasa revolusi sebagai perang memang dampaknya sangat berbeda. Karena ini tidak hanya gagasan-gagasan, tidak hanya ide, tapi aksi, memang kegiatan di medan perang, kegiatan di dalam masyarakat, dan itu berbeda dengan nasionalisme yang kalau saya meringkas buku Pak Michael Laffin itu lebih ke teoretis, lebih ke pemikiran mereka. Jadi ini tidak hanya pemikiran, tapi juga pengalaman. Dan juga Pak Michael Laffin lebih fokus ke tingkat elite, ke tingkat terdidik, ke tingkat yang dapat menjalan ke luar negeri karena dia banyak lihat ke dan tempat yang lain. Kalau saya memang karena saya fokus ke Indonesia dan juga mau merangkap tingkat akar rumput, saya rasa ini lebih fokus dalam bidang waktunya, hanya 4,5 tahun, tapi lebih luas dalam masyarakat yang terlihat di dalam buku ini. Saya harap. Jadi, ada benar-benar bias sekular? Salah satu yang saya saya tidak mau kritik, tapi saya melihat di dalam sejarah Indonesia, historiografi Indonesia khususnya. Dari dulu, khususnya revolusi dianggap begitu penting, tapi orang Indonesia tidak berani untuk menulis naratif yang berbeda mengenai revolusi. Revolusi itu didominasi oleh pihak pemerintah. Pada awalnya didominasi oleh Soekarno. Dan yang dianggap penting, Soekarno, Soekarnoisme, presiden sebagai pemimpin revolusi. Malah dia pakai gelar pemimpin besar revolusi pada tahun 60-annya. pada zaman Soeharto, historiografi revolusi itu didominasi oleh ABRI, oleh TNI. Dan hanya militer yang penting, laskarnya tidak begitu penting dalam peranannya. Islam tidak penting, sayap kiri tidak penting. Nah, dalam tulisan di luar negeri, tulisan dalam bahasa Inggris mengenai revolusi Indonesia Merdeka, banyak yang pernah tulis mengenai sayap kiri, mengenai persatuan buruh, mengenai perspektif lokal di daerah. Buku saya sedikit berbeda karena kebanyakan tulisan di luar negeri, kebanyakan tulisan dalam bahasa Inggris, mereka fokus ke satu daerah, dan saya berusaha untuk merangkap senusantara, se-Indonesia, selain Papua, yang tidak menjadi merdeka dengan pulau-pulau yang lain. Tapi saya memang merasa Islam agak tertinggal dalam revisi historiografi Indonesia, khususnya mengenai revolusi. Saya juga sedikit mau membandingkan historiografi dalam bahasa Indonesia dengan historiografi dalam bahasa Belanda. Beberapa tahun terakhir, mungkin lima tahun terakhir, dalam bahasa Belanda, historiografi mengenai revolusi Indonesia Merdeka atau Perang Kemerdekaan Indonesia sangat ramai. dan banyak revisi. Saya rasa ini mungkin mulai dari buku The Burning Villages of General Spur. Saya lupa judul bahasa Indonesia nyapa ya. Kampung van General Spur ya. Dalam bahasa Belanda. Dan itu membawa revisi yang sangat pokok, yang sangat ya mengikat hati lah untuk orang Belanda. Untuk mereka melihat kembali revolusi Indonesia atau peranan mereka untuk coba menjajah Indonesia kembali. Malah karena itu, oleh karena revisi dalam historiografi dalam bahasa Belanda, makanya ada pemohonan maaf kalau tidak salah dari Raja Belanda kepada Jokowi tahun lalu mengenai aksi-aksi Belanda di Indonesia pada zaman revolusi. Tapi di Indonesia, khususnya mengenai revolusi, tidak banyak yang berani untuk merevisi. khususnya dari pihak sejarawan. Ada aktivis yang telah menulis revolusinya. Kalau baca apapunnya jurnal-jurnal seperti Bahasa Baru Islam atau Era Baru Islam kayak gitu. Ya, banyak yang mau tulis mengenai peranan Islam dalam revolusi. Dan juga dalam pidato-pidato orang NU atau orang PKB, mereka banyak mengutamakan peranan NU. Tapi dari sejarawan khususnya, saya tidak banyak baca mengenai revisi secara total peranan Islam pada zaman revolusi. Dan kalau mereka mau revisi, mereka hanya mau bilang, oh, Islam berperan. Tapi tidak mau membahas peran itu berdampak terhadap Islam sendiri seperti apa. Jadi saya harap dua itu juga harus ditimbang bersamaan. Oke, Indonesia nationalism has always had tension between secular and Islam. Kalau tidak salah, ucapan Bapak tadi, ada tegangan antara Islam dan nasionalisme. Dan semua aktivis pada zaman revolusi menolak itu secara total. 100% menolak karena mereka bilang dua-duanya nasionalisme, tapi ada nasionalisme yang sekuler dan ada nasionalisme yang islami. Ada juga nasionalisme kiri. Jadi jangan-jangan bilang tegangan antara nasionalisme dan Islam. Islam juga ada nasionalismenya seperti tulisannya Pak Laffan. Tapi memang pernah pada zaman itu ada banyak pemahaman mengenai nasionalisme Indonesia. Tidak hanya tegangan antara sekuler dan Islam, tapi juga dengan kiri. Ada juga dengan kaum adat yang mau kembali ke zaman sebelumnya yang mungkin tidak cenderung modern tapi mau malah ke belakang. Ini perspektif dari Islam hanya salah satunya. Tapi saya rasa pada waktu itu kita harus menimbang apakah pemahaman Islam pada waktu itu pemahaman yang paling populer atau paling banyak di penduduk Indonesia. Saya tidak tahu. Saya rasa itu. Tapi ini sebuah debat yang belum full ya. Belum ada tulisan dari berbagai perspektif yang harus ditimbang. Dan akhirnya, kritikannya oleh muslim konservatif. muslims. Jadi ini mungkin agak susah ya. Karena saya non-muslim, saya non-Indonesia, saya WNI. Saya tidak mau ikut campur dalam perdebatan Indonesia musti kemana. Dan biasanya kalau kita dengar naratif dari muslim yang konservatif hari ini, bukan hanya mengenai masa lalu, tapi masa kini dan masa depan. Indonesia musti kemana karena sumbangan Islam zaman sebelumnya. Saya sebagai orang Amerika di dalam negara saya memang ada tegangan yang cukup kritis saat ini. Amerika mau kemana? Dan saya merasa masa lalu kita yang begitu rasis, yang begitu tidak adil, yang begitu xenofobis, tidak harus diteruskan. Masa depan bisa kemana saja. Saya tidak mau bilang bahwa sejarah itu menentukan masa depan. Akan tetapi kita harus sadar akan sejarahnya untuk memahami bagaimana kita sampai saat ini. supaya kita bisa merencanakan masa depan dengan mata yang jernih, mata yang kuat. Saya harap itu menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Kevin. Baik, untuk selanjutnya sudah ada penanya dari Bapak Hidayatullah Rabbani. Kepada Bapak Hidayatullah Rabbani bisa menyalakan mic atau videonya untuk bertanya kepada Bapak Kevin. Oke. Selamat pagi. Terima kasih moderator Saudara Araf. Dan terima kasih atas presentasi dan wawasan barunya dari Pak Kevin Fok. Saya ingin bertanya. Kita tahu yang berdasarkan sumber yang saya baca bahwa pembentukan Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946 itu banyak menimbulkan kontroversi di awal pembentukannya. Beberapa menuduh bahwa itu konsesi yang sangat besar akibat dari Islam tidak bisa masuk dalam dasar negara ketika sidang BPUKKI era sebelumnya dan penghapusan tujuh kata itu. Ada yang menuduh seperti itu. Kemudian ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama ini kelanjutan dari badan-badan yang mengurusi bidang agama era sebelumnya misalnya era Jepang ada yang disebut Sumubu kemudian era Hindia Belanda disebut Inland Zaken ada yang menuduh seperti itu. Kemudian ada lagi yang menuduh terutama dari golongan nasionalis dan non-muslim walau ceriteria non-nasionalis ini masih menimbulkan kedebatan. Mereka kedua kelompok ini menuduh bahwa pembentukan Kementerian Agama ini sebagai batu loncatan dalam mendirikan negara Islam. Hal ini dikuatkan misalnya salah satu tokoh katolik Bakker mengatakan bahwa Kubu Islam dia mengatakan bahwa Kubu Islam menjadikan Kementerian Agama ini menjadi batu loncatan itu salah satu tuduhan-tuduhannya dan kontroversi lainnya berdasarkan penitian saudara Kevin Fogg versi mana yang menjadi alasan utama pembentukan Kementerian Agama karena hal ini berdampak pada pertanyaan di era selanjutnya siapa yang berhak memimpin Kementerian ini seperti contoh lalu ketika siapa Fahrul Rozi itu dipilih jadi Kementerian Agama itu kan dipertanyakan gitu maksudnya kadar ya dalam kadar kutip keimanannya gitu nah jadi boleh saya ingin mendengar pendapatnya dari Pak Kevin Fogg terima kasih terima kasih terima kasih maaf bisa langsung jawab ya saya langsung jawab dan malah saya merasa bahwa dua-duanya tidak betul ada ada benih kebenaran dalam dua-duanya tapi saya ada gagasan yang sedikit berbeda karena kita lihat pada Oktober November Desember pada tahun 1945 ada beberapa kali sebuah Kementerian Agama pernah diusulkan tapi ditolak oleh KENIP Kementerian bukan Kementerian Nasional Indonesia Pusat pada waktu itu Kementerian-Kementerian belum jelas belum tetap ada beberapa orang di Kabinet tapi salah satu alasan kenapa Kementerian Agama harus dibangun bukan untuk konsesi terhadap tujuh kati yang dihapuskan itu melainkan konsesi untuk menempatkan orang-orang Muslim di dalam Pemerintah Indonesia Merdeka jadi banyak orang Muslim pembesar Muslim yang tidak dianggap layak untuk Kementerian yang lain banyak diantar mereka yang sangat pintar banyak baca tulis tapi mereka tidak bisa baca tulis dalam huruf Rumawi dalam huruf Latin mereka tahunya bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda bahasa Bugis dan lain-lainnya mereka bisanya dalam huruf Jawi huruf Aksara Aram jadi mereka tidak bisa masuk ke dalam Kementerian Keadilan Kementerian Perdagangan Kementerian yang lain-lain yang dibentuk pada waktu itu jadi untuk membentuk sebuah Kementerian Agama adalah konsesi kepada mereka-mereka masing-masing bisa menjalankan tugas-tugas mereka di dalam pemerintah pemerintah sedikit mau menguasai apa yang sudah ada di masyarakat saya rasa ini tidak seperti Shimobu tidak seperti bagian pemerintah Kedudukan Jepang yang pernah dibentuk dan itu khususnya di Jawa bukan di daerah lainnya di Sumatera yang dibawah bagian atau pasukan yang lain di tentara Jepang dan di Kalimantan Sulawesi Indonesia Timur yang dibawah Angkatan Laut tidak ada kantor seperti itu di dalam pemerintahan Kedudukan Jepang tapi khususnya di Jawa memang ada kantor yang mengurus urusan-urusan agama tapi hanya sebagiannya dan itu bukan di tingkat kementerian hanya bagian pemerintah ini baru karena memang ada muslim Indonesia yang menentukan ortodoksi untuk muslim Indonesia sendiri tidak seperti Inland Sesak dibawah Hindia Belanda so ini saya rasa memang baru walaupun ada presidennya ini sebuah instansi yang harus dianggap inovasi pada masa revolusi nah mengenai siapa keturunan dari itu siapa yang layak untuk menjadi menteri agama pada awalnya kementerian agama itu memang maunya di staff oleh ulama-ulama seperti saya bilang tadi saya tidak merasa bahwa masa lalu harus menentukan masa depan tapi saya rasa beberapa pertanyaan di dalam kementerian agama yang layak kalau dijawab oleh ulama nah kementerian agama itu bisa menyerah kepada ulama dan dengan naiknya majlis ulama Indonesia sudah ada suara yang kuasi pemerintah yang menjawab banyak pertanyaan yang sebelumnya dijawab oleh kementerian agama atau ditentukan oleh kementerian agama jadi saya rasa dengan itu memang approach atau cara menghadap isu-isu agama dari pemerintah Indonesia sudah tidak sama dengan masa revolusi tapi pada masa revolusi saya rasa ini memang konsesi terhadap orang-orang muslim yang mau masuk ke dalam pemerintah salah satu sumber yang saya banyak bahas dalam bab saya mengenai pembentukan kementerian agama ada lebih berapa sirkuler yang diumumkan oleh kementerian agama pada bulan Maret tanggal 47 tanggal 46 dan diumumkan kembali pada tahun 48 kalau tidak salah mengenai urusan-urusan untuk kementerian apa yang mereka mau lakukan sebagai sebuah kementerian dan itu mungkin menjadi sumber yang layak untuk mendalami tujuan kementerian pada waktu itu kenapa itu harus dibangin walaupun ditolak dua kali oleh Kineb terima kasih banyak terima kasih Pak Kevin dan untuk selanjutnya ada penanya dari Maret 1F untuk Bapak Ritwan bisa menyalakan mic dan videonya saya persilakan ya kepada Bapak Ritwan mungkin Maret 1F bagaimana peran kementerian agama di Maluku di era revolusi so thank you for the question kalau membahas Maluku yang sekarang dibagi dua ya Maluku Utara sama Maluku pada zaman revolusi agak susah karena itu pada tahun 46 cepat-cepat dikuasai kembali oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam negara Indonesia Timur jadi tidak masuk ke dalam Republik Indonesia untuk kebanyakan revolusi Indonesia merdeka itu tidak berarti bahwa tidak ada Republik Kine di daerah itu dan memang pernah saya ketemu di Arsip Nasional Republik Indonesia beberapa surat yang ditulis oleh muslim di Maluku Utara kepada pembesar Mas Yumi minta informasi lebih lanjut mengenai agama Islam di negara Indonesia tapi pada awalnya memang pada masa revolusi tidak sempat dibentuk sebuah perwakilan kementerian agama di Maluku karena Maluku itu ada di negara Indonesia Timur jadi agak susah kita tahu di beberapa daerah ada kritik dari daerah yang mayoritasnya non-muslim bahwa tokoh yang pernah dikirim ke daerah itu untuk membangun perwakilan kementerian agama adalah muslim saya pernah baca surat-surat seperti itu dari Timur dari NTT yang dikirim kepada kementerian agama pusat kok kirim seorang kiai untuk membangun perwakilan kementerian agama di sini walaupun kebanyakan orang di sini katolik jadi mereka memang maunya perwakilan itu berbasis Kristen atau Katolik bukan dari agama Islam tapi untuk data mengenai Maluku agak susah kalau saudara mau cari banyak arsip dari negara Indonesia Timur itu sekarang disimpan di arsip Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dekat sekali ke Universitas Hasanuddin juga di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer ke 17 atau 18 jadi bisa dicari di situ dari arsip negara Indonesia Timur tapi mengenai kementerian agama tidak begitu banyak yang masih tersempat di situ terutama dari pulau Sulawesi bukan pulau-pulau lain di negara Indonesia Timur thank you terima kasih terima kasih Pak Kevin dan selanjutnya kepada Bapak Iqbal bisa menanyakan langsung dan menyalakan mic-nya terima kasih Pak Moderator dan Pak Kevin yang saya ingin tanyakan adalah tentang ilmu atau penulisan sejarah di Indonesia itu sendiri masa kini perkembangan masa kini itu kan juga mempengaruhi bagaimana orang melihat sejarahnya di masa lalu kalau kita lihat dari arsip dari teks segala macam kan kita lihat pembentukan gagasan keindonesiaan kemerdekaan segala kan cukup banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kiri bahkan sebagian kalangan muslim juga mengadopsi gagasan-gagasan kiri tersebut nah namun dalam perkembangannya kemudian ini pandangan-pandangan kiri itu kan coba direndam disisihkannya terutama pada era Orde Baru nah bagaimana Pak Kevin melihat ini mempengaruhi penulisan sejarah di Indonesia atau pemahaman orang Indonesia terhadap sejarahnya sendiri dan kemudian juga terakhir juga menguatnya Islamisme juga ini kan juga juga kemudian paling gak yang bersirkulasi di publik atau di media sosial orang mencoba seolah-olah menemukan data baru tentang sejarah Indonesia seperti misalnya kaitan dengan dengan Ottoman dan lain-lain nah saya ingin mengetahui pandangan Pak Kevin bagaimana perkembangan terkini ini mempengaruhi pemahaman orang Indonesia khususnya sejarahannya sendiri terhadap sejarah Indonesia itu sendiri terima kasih terima kasih banyak Pak Iphal atas pertanyaan yang sangat menarik ini mengenai ilmu sejarah atau historiografi saya rasa untuk historiografi belum ada kata bahasa Indonesia yang memadai jadi saya pakai historiografi itu kedengaran seperti bahasa Inggris tapi saya rasa sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ini sangat menarik dan salah satu yang memang mulai terlihat kembali dalam historiografi Indonesia mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu mulai 10 atau 15 tahun yang lalu adalah muncul kembali studi-studi mengenai kiri mengenai sayap kiri atau pemahaman Marxis pemahaman Sosialis di Indonesia tapi yang menarik yang yang tulis itu banyak yang fokus ke PKI atau ke Partai Sosialis atau ke akar-akar Sosialis dalam Dasar Warsa 20-an banyak sekali yang terutama di luar negeri yang fokus ke peristiwa-peristiwa N65 tapi tidak banyak yang fokus ke persis apa yang Bapak sebut tadi bahwa malah tokoh-tokoh Muslim juga dipengaruhi oleh pemahaman kekirian atau gagasan-gagasan kiri betul sekali itu dan tokoh-tokoh Masyumi yang paling terkenal sebagai politikus Islam di Indonesia Mohamed Datsir Mohamed Rom Sukiman Baharini Harahab semuanya anggap diri Sosialis Sosialis Islam Islamic Socialist mereka sebut dalam bahasa Inggris dengan George Kayan yang ada di Yogyakarta Masa Revolusi yang belakangan menjadi profesor di Universitas Cornell di Amerika Serikat tapi mereka semuanya anggap diri Sosialis dan sebut diri sebagai Sosialis dan pemahaman mereka mengenai isu-isu ekonomi sangat dekat dengan Partai Sosialis Indonesia di bawah Sultan Syahrir tapi orang Muslim masa kini banyak yang tidak berani untuk mengakui pengaruh Sosialis atas pemikiran politik Islam pada zaman itu mereka begitu gila untuk menolak PKI kembali menolak Marxisme menolak apa yang mereka anggap sebagai haram karena Marx pernah bilang bahwa agama itu candu untuk rakyat bawah mereka menolak juga pemikiran mengenai isu ekonomi yang juga terpengaruhi oleh pemikiran Marx dan walaupun Yusuf Wibisono atau Shafruin Kuri Negara Muhammad Nazir mereka tidak terima Marx memang tidak tapi mereka bisa menimbang Marx tanpa terancam oleh beliau atau pemikiran beliau dan ambil apa yang mereka anggap bermanfaat untuk orang Indonesia jadi itu harus ditimbangkan kembali saya sangat heran orang menolak atau ya tidak bisa percaya kalau saya bilang bahwa pembesar-pembesar masyumi memang sosialis karena itu dianggap haram atau dianggap keterlaluan kalau masa kini di Indonesia karena banyak orang dididik bahwa Islam dan kekirian itu bertentangan you also asked a really great question about the change in Islamism sekarang ada gerakan yang cukup kuat di Indonesia yang dianggap Islamisme yang mau dasar negara menjadi Islam yang mau menjalankan cari Islam di semua aspek kehidupan sebenarnya dalam partai masyumi pada masa revolusi dan dasar 50-an ada banyak perspektif mengenai hal itu ada yang memang mau dasar negara Islam dan cari Islam sangat ketat dijalankan oleh semua muslim di Indonesia ada juga yang walaupun mereka mau negara itu mengakui Islam sebagai dasar negara mereka tidak terlalu partikuler tidak terlalu menitikberatkan syariat Islam sebagai sebuah kewajiban yang dipaksa oleh pemerintah ada sebuah penjelasan dari Muhammad Rum yang saya rasa sangat menarik Muhammad Rum sebagai tokoh masyumi politikus masyumi dia mau dasar Indonesia dasar negara adalah Islam akan tetapi dia bilang saya mau sebuah negara yang muslim yang mengakui Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah tapi saya tidak perlu sebuah negara yang mu'min masing-masing muslim mesti mu'min tapi negara maunya muslim mengakui saja itu cukup jadi itu sangat menarik agak susah untuk kita saat ini melihat isi hati dari politikus atau malah orang di tingkat akar rumput pada zaman itu kalau akar rumput sangat susah yang saya pakai untuk mencari data yang valid untuk zaman itu saya banyak memakai sejarah lisan termasuk mewawancarai narasumber di banyak daerah tapi itu agak susah karena kalau peristiwa-peristiwa mereka bisa menjelaskan itu saya cukup percaya karena peristiwanya mungkin tidak banyak berubah dalam pemikiran mereka tapi karena ideologi mereka pasti berubah sejak tahun 40-an sampai sekarang kalau mereka bilang oh ya ideologi saya pada zaman itu seperti ini itu agak susah untuk saya percaya karena saya rasa itu lebih terpengaruhi oleh zaman-zaman sejak itu jadi itu susah dan saya pernah dikritik oleh kawan-kawan saya sejarawan oleh karena itu susah untuk kita cari ideologi mereka seperti apa tapi saya yakin bahwa dari tulisan dari zaman itu dalam jurnal dalam surat khabar dari tulisan bimbingan dalam bentuk buku sangat jelas bahwa masih ada pada zaman itu beberapa pandangan atau beberapa pemahaman mengenai Islamisme atau dasar negara sebagai Islam di dalam partai masyumi atau di dalam partai-partai Islam sendiri Islamisme pada zaman ini lebih terpengaruhi oleh gerakan-gerakan dari luar negeri dan oleh karena itu saya rasa berbeda dengan apa yang diajukan oleh partai masyumi dan PSII dan PERTI dan lain-lainnya pada zaman revolusi dan dasar warsa 50-an thank you for your question I appreciate it terima kasih baik untuk selanjutnya sudah ada penanya yaitu dari Bapak Wahyudi Akmaliah Bapak Wahyudi Akmaliah saya persilakan ya terima kasih masalah Arab sebenarnya saya sekedar menegaskan aja ya apa yang diungkapkan oleh tadi Pak Iqbal Mas Ibnu dan juga Mas Kevin ini menarik maksud saya gini menarik tadi lupa saya nulis apa poin tadi gini nasionalisme dari persektif wacana kiri dan juga sekuler itu tumbuh pesat ya dan ini kemudian ditulis oleh para sarjana-sarjana internasional dan ini masuk dalam perdebatan akademik internasional walaupun secara realita mereka kalah pasca 65 itu loh tapi dalam diskursus khusus akademik internasional ini terus direproduksi karena itu dalam tulisannya setiap tulisannya Fadi Hadis dia selalu membayangkan andaikan kelompok kiri itu terus hidup andaikan kelompok kiri ada pasti ada kekuatan ideologi yang bisa menantang ideologi nasionalisme dan juga ideologi Islam tapi kan buktinya memang dalam peristiwa 65 mereka dihapus kemudian mereka dibunuh oleh rezim order baru seperti itu nah tapi wacana ini kan terus tumbuh nah di sisi lain nasionalisme ala Islam itu secara perdebatan akademik internasional itu sangat sedikit salah satunya mungkin lavan yang sudah saya baca dan kemudian dijelaskan sebelumnya sama Ibnu dan juga Pak Kevin saya juga baru tahu bukunya ini sangat menarik secara publik internasional mencoba untuk mewacanakan kembali akademik bahwasannya nasionalisme ala Islam itu seperti ini loh ininya padahal realitasnya Islam sebagai sebuah kekuatan saat ini pas ke rezim order baru itu punya punya semacam punya kekuatan penuh itu loh tidak hanya sebagai bagian dari elan politik saat ini tapi menjadi bagian dari diskursus publik kehidupan sehari-hari masyarakat muslim tapi kekhawatiran saya sekali lagi adalah ketika wacana ini kemudian digunakan oleh kelompok konservatif Islam ini kemudian bisa menjadi berbahaya karena biar bagaimanapun kekhawatiran saya adalah ini akan memunculkan proses ini khusus internal Indonesia ya Pak Kevin saya ceritanya kalau digunakan oleh kelompok konservatif Islam ini bisa digunakan sebagai glorifikasi kontribusi yang lebih terhadap Islam kenapa saya sebut demikian buku-buku sebelumnya juga sudah ada misalnya pertautan antara Islam dan khilafah walaupun secara sejarah kita bisa klarifikasi ulang terus kemudian api Islam yang lebih dominan faktor menjelaskan bahwasannya Islam lah yang punya kontribusi paling hebat dalam konteks itu dan yang terakhir adalah Salim Al-Filah juga mencoba untuk menjelaskan tentang kontribusi Islam dan khilafah seperti itu nah poinnya maksud saya secara akademik internasional tulisan Pak Kevin Lafandan yang menuliskan ini sebelumnya kontribusi akademik Islam ideologi nasionalisme Islam secara level internasional itu cukup membantu kita memberikan penjelasan secara konferensif dalam dalam peta diskursus akademik tapi sekali lagi artikulasi ini bisa menjadi berbahaya ketika itu diglorifikasi ulang seperti itu karena dalam konservatif mereka menulis sejarah ulang tapi memang tidak sesuai dengan diskursus norma-norma akademik sebagaimana yang Pak Kevin lakukan seperti itu nah saya menarik kalau Pak Kevin mungkin di studi selanjutnya melihat bagaimana satu sisi memang ada upaya mengisi kekosongan tapi satu sisi memang ada karya-karya sejarah dalam konteks menjelaskan Islam itu memang sebagai ideolog untuk publik mereka dan bagian dari penguat seperti itu terima kasih sangat memikat hati saya kritik ini karena saya juga sebagai orang non-muslim malah orang yang tidak hanya dianggap kafir tapi dianggap sangat haram kalau berhadapan dengan beberapa teman-teman yang pakai jubah saya memang cukup cukup sadar akan kebahayaan itu akan tetapi saya juga lihat dalam Indonesia ada perdebatan antara konservatif dalam tanda kutip konservatif Islam gerakan-gerakan baru dengan gerakan-gerakan lama dan gerakan lama itu suka memakai penelitian seperti ini jadi NU bilang oh ini buktinya NU sangat berkontribusi atas revolusi Indonesia merdeka FPI-nya mana? FPI-nya nggak ada nggak ada memperjuangkan Indonesia atau Muhammadiyah bilang kan kami ada sejak itu kami berkontribusi dalam revolusi HTI-nya tidak ada jadi ada banyak yang pada perdebatan internal Indonesia juga memakai peranan mereka pada masa revolusi terutama dari NU ini lebih dari NU dari para Muhammadiyah sebagai justifikasi mereka harus ada peran dalam pemerintahan zaman kini NU yang sekarang mau main politik cukup langsung kalau boleh saya bilang seperti itu dengan seorang wakil presiden yang NU-nya sangat kelihatan mereka sangat senang ada penelitian seperti ini jadi ini tidak hanya untuk konservatif tapi juga untuk banyak kalangan Islam mereka mau memakai sejarah mereka terutama sejarah mereka pada masa revolusi sebagai dasar atau sebagai latar belakang untuk perjuangan mereka masa kini saya sebagai sejarawan sadar akan kebahayaan seperti itu dan makanya kita sangat hati-hati untuk memilih judul untuk versi bahasa Indonesia untuk buku ini dan dalam bukunya saya juga menitikberatkan bahwa ini hanya salah satu ideologi dan tidak tidak lebih benar atau tidak lebih asli daripada ideologi yang lain yang juga sangat berperan untuk memperjuangkan Indonesia Merdeka pada tahun 40-an akan tetapi ini ideologi yang saya mendalami karena ini belum pernah ada studi seperti ini dalam bahasa Inggris sebelumnya makanya saya rasa sangat layak untuk merevisi kembali atau melihat kembali bagaimana Islam pada saat itu khususnya karena banyak tulisan sekarang mengenai Islam pada akhir zaman Belanda banyak tulisan sekarang mengenai Islam sejak reformasi tapi peranan Islam dalam Orde Lama khususnya cukup sepi menurut saya khususnya dalam bahasa Inggris tapi saya rasa juga dalam bahasa Indonesia tidak banyak orang yang fokus ke zaman Orde Lama Orde Baru atau Pasca Reformasi lebih lebih hangat thank you Pak Wahyudi thank you thank you Pak Kevin that's right baik untuk selanjutnya sudah ada penanyaan dari Bapak L Jabar kepada Bapak L Jabar saya persilakan untuk menyalakan mic-nya kepada Bapak L Jabar mungkin saya bacakan saja ya Pak Kevin ya jadi terkait dengan pertanyaan Pak L Jabar beliau mengatakan bahwa sangat menarik paparan dan tesis dari Mas Kevin terkait dengan revolusi Islam di Indonesia nah pertanyaannya adalah kenapa revolusi Islam itu gagal pada tingkatan elit bisa langsung dijawab Pak Kevin thank you Bapak L Jabar ya saya terka aja ya ini seorang Bapak ya mungkin seorang Ibu saya nggak tahu kalau L Jabar kedengerannya seperti angka-angka ya jadi saya tidak tahu itu seorang laki-laki atau perempuan mungkin guru matematika yang perempuan juga terima kasih atas pertanyaannya kegagalan perjuangan Islam di tingkat elit agak susah tapi ada beberapa alasan yang saya rasa penting dihitung karena ada kemungkinan berkontribusi atas kegagalan itu salah satu jadi ada sebuah badan yang cukup terkenal badan persiapan BPUPKI ya di area-area kemerdekaan Indonesia saya lupa lamanya ya BPUPKI yang mau membentuk undang-undang dasar Indonesia pada bulan Juni Juli Agustus 1945 ini terkenal sebagai tempat di mana Bung Karno pernah berpidato lahirnya Pancasila menjelaskan ideologinya dan juga Komite 9 yang membentuk piagam Jakarta adalah sebagian dari badan itu badan itu dibentuk oleh Jepang orang-orangnya dipilih oleh Jepang khususnya dari orang yang berarti Jawa tidak ambil dari pulau yang lain dan oleh orang yang dikenal oleh Jepang dan disukai oleh Jepang dan dipahami oleh Jepang dan itu lebih banyak orang yang ada pendidikan Belanda atau ada pendidikan modern agak berkurang orang yang berpendidikan Islam jadi pada awalnya pemerintah Indonesia berkekurangan untuk perwakilan orang yang santri dalam arti lama ya santri yang pernah ada di pesantren orang-orang yang dianggap kiai ulama sheikh haji guru Islam karena mereka tidak cukup diwakili agak susah dalam dalam pemerintah Indonesia dalam KNIP dalam kabinet dalam badan kinerja badan badan pekerja KNIP untuk mengutamakan atau memperjuangkan gagasan-gagasan Islam dengan itu saya rasa tidak mengherankan bahwa mereka tidak bisa memperjuangkan dasar Islam pada awalnya yang lebih menarik untuk pertanyaan itu yang saya pernah tulis waktu saya tulis disertasi S3 di Yale University adalah perjuangan mereka para dasar-warsar 50-an karena semua yang ikut dalam revolusi merasa undang-undang dasar M45 itu tidak permanen malah banyak di undang-undang dasar itu yang diabaikan pada bulan Oktober dengan perintah 10 perintah X boleh mementuk partai pakai sistem perdana menteri bukan sistem kepresidenan jadi semua mereka tidak anggap undang-undang dasar itu permanen malah sistem kepresidenan tidak dipakai pada masa revolusi sesudah Oktober 1945 mereka pakai sistem perdana menteri dengan itu mereka semua berharap selesaikan revolusi dulu baru kita memperjuangkan di tingkat rilit negara Islam pada dasar 150-an dan kegagalan mereka dalam konstituante atau dalam pemilu 55 itu saya rasa lebih permanen daripada kegagalan mereka pada masa revolusi pada masa revolusi juga karena tidak ada komunikasi yang lancar karena keadaan perang pasti mereka memang susah untuk memobilisasi pendukung-pendukung mereka supaya ada penjelasan kepada yang berkuasa bahwa mereka ingin Islam ada peran yang lebih menonjol dalam pemerintahan jadi saya rasa itu masuk akal memang kenapa mereka tidak sukses pada dasar 50-an tapi banyak diantara mereka memang bertujuan untuk memperjuangkan itu pada dasar 50-an melalui jalan-jalan parlementer tidak di perang dan tidak hanya pada saat pembentukan negara so so thank you kepada bapak atau ibu aljabar atas pertanyaannya terima kasih atas jawaban dari mas Kevin mengenai ini apa terima kasih baik baik Pak Kevin kali ini kita ada pertanyaan dari youtube yaitu dari ipang 727 beliau mengatakan menanyakan bagaimana perbandingan spirit kalangan islam pada masa revolusi itu dengan spirit islam saat ini terima kasih terima kasih banyak atas pertanyaannya menurut saya islam di Indonesia telah banyak berubah sejak revolusi Indonesia Merdeka salah satu yang sangat menarik pada masa revolusi adalah pemahaman islam yang begitu beragam di seluruh Nusantara kini kita pakai istilah islam Nusantara tapi pada waktu itu memang islam sangat bernuansa Nusantara dan sangat beragam berbeda antara daerah ini dengan daerah itu dan juga berbeda antara tingkat elite dan tingkat grassroot kalau kita lihat sekarang pembesar NU atau politikus P3 PKS PKB pemahaman mereka mengenai islam akan banyak atau lebih banyak akan cukup sama dengan orang di tingkat akarumput di sebuah madrasa atau di sebuah desa yang bermayoritas islam dimanapun di Indonesia karena sekarang komunikasi itu lebih lancar dan lebih gampang ke pelosok-pelosok ke daerah yang apa yang terpencil pada waktu itu sangat susah untuk menyampaikan tulisan atau radio atau informasi dari pusat sampai ke daerah jadi pemahaman mengenai islam sangat beragam karena tergantung daerahnya mereka berada di mana itu terlihat itu terlihat dalam memoir-memoir tokoh-tokoh masyumi pada zaman revolusi ada tulisan dari Dr. Abu Hanifa dia pernah sebagai menteri pendidikan pada tahun 50 dalam kabinet RIS sebelum RIS digambungkan menjadi yang KRI Dr. Abu Hanifa pada masa revolusi berada di Sukabumi walaupun dia tidak berasal dari daerah itu dia berada di Sukabumi karena dia kebetulan pernah bekerja di sebuah rumah sakit di sakit tersitu di Jawa Barat di Sukabumi dia diundang satu malam ke sebuah pesantren bukan pesantren NO pesantren PUI Persereketan Umat Islam Organisasi Masa Islam yang berada di Jawa Barat dia diundang ke situ dan diundang oleh Kiai-nya dan dia ikut dia mau ketemu dengan mereka mereka juga Alaskar dan mereka tahu sebentar lagi akan datang pasukan-pasukan tapi bukan pasukan Belanda karena Belanda ini pada tahun M46 Belanda belum bisa masuk karena mereka cukup kecil negaranya dan jauh tapi yang datang adalah pasukan di bawah tentara Inggris dan banyak mereka diambil dari Asia Selatan dari India Pakistan jadi pada tahun M46 mereka ada latihan untuk menghadap orang Pakistan yang mau datang atau orang Gurkha dari Nepal jadi di pesantren itu ada sebuah mantra dari Sang Kiai dan ada kerasukan ada spirit Gurkha yang masuk ke dalam salah satu santri untuk menunjukkan bagaimana Gurkha berperang supaya santri-santri bisa lihat karena mereka mau ikut ke dalam Laskar Islam Abu Hanifa memang sangat tidak paham Abu Hanifa yang tokoh masyumi yang tokoh politik Islam tidak paham kok mereka masih percaya pada kerasukan kepada jin kepada spirit seperti itu jadi perbedaan antara tingkat elite dan tingkat grassroot pada zaman revolusi sangat kelihatan sangat menonjol kalau zaman kini pemahaman mengenai Islam tidak hanya cukup sama di seluruh Indonesia baik tingkat elite baik tingkat grassroot tingkat akar rumput tapi juga sangat mirip antara Indonesia dan negara yang lain antara Indonesia Malaysia atau muslim yang ardi Amerika atau muslim yang ardi Kaido lebih mirip sekarang jadi saya rasa dengan jalur komunikasi yang lebih lancar yang lebih cepat yang lebih umum bisa dipakai oleh siapa saja tidak hanya oleh pemerintah karena sudah ada internet ada komunikasi langsung antara tingkat akar rumput dengan akar rumput pemahaman Islam sudah standar sudah cukup sama dan ortodoks jadi tidak mirip seperti keragaman zaman hulu tapi spirit Islam sudah atau motivasi dari Islam masih ada sampai sekarang ada banyak orang yang termotivasi oleh Islam pada zaman itu ada banyak orang yang termotivasi oleh Islam pada zaman kini hanya pemahaman mereka atau kepercayaan mereka sebagai muslim agak berbeda thank you kepada penonton youtube ini ya terima kasih Pak Kevin dan saya ingin memberikan sebuah informasi dari Muhammad Afdillah bahwa buku dari Pak Kevin ini sudah direview di The Muslim World edisi Fall Winter 2020 dan saat ini sedang dalam proses publikasi dan untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta di sini saya rasa sudah tidak ada pertanyaan ya mungkin Mas Najib ingin menyampaikan sesuatu tidak ada saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Kevin yang memberikan penjelasan sangat penting terkait bukan hanya tentang sejarah masa revolusi tetapi juga masa sekarang tadi ada pertanyaan penting saya kira dari Yudi dan Ibnu dan lain-lain bagaimana kemudian untuk membaca sekarang dan potensi pemanfaatan sejarah masa lalu itu untuk kepentingan kelompok-kelompok konservatif dan sebagainya saya mengucapkan terima kasih saya kira ini insight yang sangat penting bagi kita semuanya itu saja baik terima kasih Mas Najib dan untuk selanjutnya kami akan membagikan link sertifikat dan akan mengumumkan siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari dari buku buku ini gitu mungkin hadiah ini bisa dipilih langsung oleh penulis gitu selaku Pak Kevin itu sendiri mungkin Pak Kevin sudah mendapatkan siapa penanya tiga terbaik that's very sweet terima kasih banyak atas kesempatan itu tapi saya rasa lebih layak kalau saya menyerahkan kepada PMB yang menyelenggarakan seminar ini jangan-jangan saya hanya memilih pertanyaan yang saya suka yang apapunnya gampang dijawab lebih layak ditimbang oleh kawan-kawan saya di LIPI Mas Najib pilih satu Mas saya pilih satu sudah saya sampaikan ke Araf siapa tuh ya untuk pilihan dari Mas Najib itu jatuh pertama kepada Mas Ibnu Ibnu Nazir ya oke Mas Ibnu ya Alhamdulillah berikutnya saya pilih Pak Iqbal ya satu lagi Mas Kevin tolong bantu Pak Ibnu Mas Ibnu Pak Iqbal mungkin kepada saudara Hidayat Allah Hidayat oke baik terima kasih Araf bisa dikembalikan ke Terry ya demikian pemamparan dari Bapak Kevin Fogg mengenai bukunya yang berjudul Spirit Islam pada masa revolusi Indonesia dan untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Bapak Terry selaku host terima kasih baik bisa terdengar suara saya iya jelas mas baik terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Mas Araf selaku moderator dan Bapak Kevin Fogg selaku terasumber dalam kegiatan diskusi kita pada hari ini baik Bapak Ibu sekalian selamat juga saya ucapkan kepada para pemenang mohon pada para pemenang yang tadi sudah disebutkan untuk menuliskan nama lengkap kemudian nomor telepon dan alamat jelas dalam kolom chat Zoom ini karena buku yang akan diberikan akan segera kita kirim baik Bapak dan Ibu sekalian kami ingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir dimohon untuk mengisi dengan cara mengklik link yang sudah ada yang sudah disediakan oleh Panitia dalam kolom chat dan untuk sertifikat kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat mengklik kembali juga di link pada link yang tersedia dalam kolom chat di aplikasi Zoom ini baik Bapak dan Ibu bagi yang Bapak dan Ibu yang ingin kembali melihat diskusi kita pada hari ini kami persilahkan untuk menyaksikan pada channel Youtube PMB LIPI yang sudah kami setiakan dan jangan lupa untuk subscribe selanjutnya untuk tema diskusi kita pada dua minggu selanjutnya itu kita akan laksanakan pada hari Senin 14 Desember 2020 pada jam yang sama yaitu 0900 waktu Indonesia Barat kita akan mengangkat isu tentang gender tema judul dari diskusi kita yaitu Politik of Gender and Gender Studies in Higher Education yang akan dibawakan oleh narasumber kita dari PMB sendiri yaitu Ibu Wijayanti M. Santoso dan Ibu Nina Wijayanti baik Bapak dan Ibu sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu untuk menulis ataupun untuk melanjutkan kegiatan Bapak Ibu selanjutnya akhir kalam saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum